2013 September, sekarang 2022, tahun depan haul yang ke-10 tahun, orang masih bersolawat, majlis Rasulullah, 3 jam setengah dari kota Jakarta, di Pulau Buru, 2 kali transit, tapi solawat masih berkumandang, mengalir pahala ke makam Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan alam barzahnya, hari ini beliau tersenyum melihat kita di Pulau Buru, betul? Siapa yang bilang? Beramallah kamu, beramallah kamu, bersolawatlah kamu, bermajlislah kamu. Allah yang akan melihat amal kamu, Rasulullah melihat amal kamu, orang beriman akan melihat amal kamu. Yang melihat majlis kita malam ini ada tiga, yang pertama Allah melihat, yakinkah Allah melihat? Allah melihat amal kita, yakinkah bahwa Nabi Muhammad SAW melihat amal kita? Ya, inna salatakum ma'rudatun alaika, salawat kamu dibawa oleh para malaikat diperlihatkan kepada aku. Yang ketiga, Allah melihat, tak ada yang ragu, Rasulullah melihat, tak ada yang ragu. Yang ketiga, wa rasuluhu wal mu'minun. Orang beriman melihat majlis ini malam ini. Apa kata Imam Abur Fida Ismail Ibn Kathir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim? Orang beriman, guru-guru kita, para abaif, ayah ibu kita, ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal, melihat malam ini. Anakku sedang berada di Pulau Buru bersama para pencinta Rasulullah SAW. Bahagiakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, senangkan hatinya. Ketika dia bertanya, kau sedang di mana? Kenapa aku telpon dua kali, miss? Kalau enggak ada, kau angkat. Karena aku sedang maulid, ma'ala. Kau beri majlis Rasulullah, ya. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Wow, amazing. Mestinya yang tausiah pertama ini, Habib Rifti Al-Hamid dari Ambon. Kalau saya pergi ke Maluku, itu semua yang mengatur jadwal membawa ke Pulau Buru, membawa... Kemana kita besok, Habib? Ke Masogi. Itu semua yang mengatur, itu Habib Rifti Al-Hamid. Saya bilang Habib duluan ngomong, kata Habib Ustaz Somad duluan, nanti saya setelah Ustaz Somad. Jadi saya rasanya sekarang seperti da'i cilik yang sedang tausiah. Dinilai oleh para habaib. Mudah-mudahan Abdul Somad menjadi pencinta para zuriat Rasulullah SAW. Dibawa ziarah ke para makam habaib yang sudah lebih 300 tahun yang lalu. Ustaz Somad, kita ziarah, kata Habib Rifti. Bersama para habaib. Inilah orang-orang yang berjihad visabilillah. Hai Abdul Somad, kalau kau merasa kau sudah terbang jauh tiga kali naik pesawat. Kau belum ada apa-apanya. Mereka sampai ke Pulau Buru, dipukul ombak, dikimpas gelombang, naik kapal kayu, dengan kapal layar. Sampai kemari mendakwahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya sedang dipermalukan dengan diri saya sendiri. Kau tidak ada apa-apanya Abdul Somad. Mereka dulu datang kemari dengan keadaan masyarakat yang amat sangat terbatas. Tapi hari ini kau dimuliakan. Dipertemukan dengan Tuan Haji Ali Marikar. Bertemu dengan Bapak Uzair Marikar. Keluarga besar, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai di kediaman beliau gambar para Habaib. Ada gambar Habib Munzir. Ada gambar Habib Abu Bakar Gersik. Ada gambar Habib Umar bin Hafiz. Ada gambar Abah Gurus Kumpul. Masya Allah, Tabarakallah. Pelajaran apa maknanya? Kenalkan anak-anak kita dengan para ulama. Ini banyak orang sekarang begitu masuk ke rumahnya gambar artis, 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 artis. Yang satu tertangkap narkoba. Yang satu tertangkap. Mau jadi apa generasi ini? Mereka tidak ada menasehati saya. Tapi pelajaran yang saya ambil. Di tempat lain saya diletakkan di hotel. Pakai peci, pakai sorban, pakai koko. Begitu masuk ke hotel, masuk ke lift. Ketemu dengan orang-orang yang bajunya belum selesai di jahit. Dipermalukan di hadapan Allah dan para malaikat. Tapi di pulau buru saya selamat. Saya ditempatkan di tempat yang aman, tenang, tentram. Beginilah selayaknya membawa para ustadz. Saya bukan ulama, saya bukan habib. Saya tidak keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi setetes, dua tetes, ada darah Nabi Adam. Kalau ada saudaraku yang tidak keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Na'udzubillah, jangan tersinggung. Kita ini semuanya diajarkan bahwa kita ini keturunan Sayyidina Adam AS. Kita ini adalah manusia. Tapi keberlangsungan manusia ini kalau tidak dibangun jiwanya dengan majlis. Kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kali dibangun badan atau jiwa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Jiwanya dulu dibangun. Bagaimana membangun jiwa? Di dalam maulid ini sedang dibangun jiwa. Bahwa dia beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Setelah dia beriman kepada Allah. Kalau dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka tak diterima keimanannya. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan. Rahatil atyar tasduh bilayalil maulidi wabariqun nuri walil ahmadiyah rahati. Tenang. Bahagia. Happy kalau bahasa kampung kita. Atyar burung-burung tasduh bilayalil maulidi. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Burung-burung berkicau bahagia karena kelahiran Nabi. Kenapa kau tidur sampai pagi? Burung-burung saja tahu bahwa malam itu malam kebahagiaan. Rahatil atyar tasduh bilayalil maulidi. Itulah enaknya kalau kita majlis rame. Yang enggak hafal, enggak ketahuan. Wabariqun nuri yadu bima'ani ahmadiyah. Jadi di dalam untayan-untayan soal itu anak-anak kita sedang diingatkan. Dari mulai kelahirannya. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya. Memberikan kekuatan pada ibu-ibu hamil yang suaminya enggak ada. Anak-anak ini kalau tidak dikenalkan dengan maulid. Mereka tidak akan mengenal Nabi Muhammad s.a.w. Apakah siap hadir setiap majlis Rasulullah sehari kamis malam Jumat? Dari bunyinya enggak yakin. Ini sudah ulang tahun yang kedua. Tidak lagi ada alasan. Majlisnya sudah ada. Ulang tahunnya sudah. Mudah-mudahan kedepan yang belum datang jadi datang. Amin. Yang sudah datang jadi istiqamah. Mengapa kita mesti bermajlis, wahai Ustaz Abdul Somad? Karena setan belum pensiun.